oke guys kali ini gue gak akan bikin vlog maksudnya gue gak akan bikin vlog tentang kuliner wisata ataupun apa kali ini gue akan berkunjung ke salah satu lokasi yang dimana tempat lokasi itu yang sangat berkah yang sangat benar-benar membawa keberkahan bagi kita semua yaitu apa tempat pembangunan asrama yatim piyatu albaroka lembur balong nah gue akan langsung memantau atau mengecek lokasi yayasan tersebut konon katanya yayasan yatim piyatu albaroka tersebut sedang di pending pembangunannya masih banyak kebutuhan membutuhkan dana sekitar 400.655.000 rupiah itu yang dana yang dibutuhkan oleh yayasan yatim piyatu albaroka kemungkinan daripada gue banyak bicara gue langsung saja meluncur ke tempat lokasi yaitu tempat di pembangunan asrama yatim piyatu albaroka lembur balong oke guys sebelum gue meluncur lagi ke tempat lokasi yayasan yatim piyatu albaroka lembur balong gue akan memperlihatkan cuplikan atau berita tentang yayasan albaroka lembur balong maaf pasir kami tentang yayasan yatim piyatu albaroka lembur balong ini adalah cuplikan saat peletakan batu pertama yayasan albaroka lembur balong bagaimana cuplikannya ini dia cuplikannya dari jalan perluan negara di selam lembur balong Rp3 RW 5 pelurahan Pertaruman Kecepatan Pertaruman Kota Banyar sedang membangun asrama yatim piyatu albaroka lembur balong dan ibu wali kota Banyar Dr. Haji Hadewusukaisi dan suaminya Dr. Haji Hermasutrisno M.M mengasih sambutan-sambutan terhadap misyarakat khususnya kepumbina yayasan albaroka lembur balong Haji Ucah Soehendar untuk terus semangat untuk membangun asrama yatim piyatu albaroka lembur balong menurut Ustadz Hendra Gunawan telah menyiapkan dana pribadi dan dana sumbangan-sumbangan dari luar Itu tujuan pembangunan sendiri? Tujuan pembangunan sendiri yaitu untuk menampung yatim piyatu yang ada di kota Banyar umumnya dan khususnya untuk lingkungan lembur balong dan masyarakatnya untuk dana sendiri dari mana yang terumbangkan? untuk dana kita siapkan dana pribadi dan yang kedua kita menerima sumbangan-sumbangan oke so guys itu adalah cuplikan perletakan batu pertama yayasan albaroka lembur balong nah gue langsung saja ke tempat yayasan albaroka lembur balong cekilah inilah yayasan albaroka lembur balong disini pembangunannya belum terlalu selesai ya dikarenakan masih banyak yang dibutuhkan ya diantaranya itu pagar pagar itu untuk ini disini di pinggir terus disini lagi ya sampai kesini ke bawah nah itu itu sampai kesana sampai ke ujung ini membutuhkan pagar ya setinggi yang minimal seginilah nah itu itu pagar nah disini pagar kesana juga ya nah jadi dari sini pagar kesana kesana ya sampai kesana ke ujung nah udah itu dari sini ke bawah kesini kesini sampai kesana nah ini buat pintu ya bikin pintu ini rencananya pagarnya akan ditinggikan lagi ya sekitar seginilah nah ini pintu masuk untuk ke dalam yayasannya disini akan dibuat pintu lagi ya setinggi ginilah adalah ya soalnya kenapa satu untuk menjaga supaya siswa-siswi tidak jatuh ya dari atas kesini tidak jatuh ini cukup lumayan tinggi ya gitu jadi tidak untuk membahayakan jadi dibuatlah pagar yang tinggi gitu nah inilah pintunya kita mari kita masuk kita mulai dari kita mulai dari sana nah ini tanah yang belum jadi ya belum jadi ini rencananya mau dibikin dapur ya disini dapur dapur untuk masak-masak nanti siswa-siswi ya atau santri-santria disini untuk masak-masak dan diatasnya pun sama akan dibikin jemuran disini nah dari sini mungkin kesini akan dibikin jemuran pakaian ya buat siswa-siswi atau santri-santria ya nantinya nah jadi disini untuk masak-masak disini nah itu pun pintu dari kamar mandi ya sebelah disini ini adalah pintu untuk ke toilet ini pintu untuk ke toilet kita masuk ini ada dua ruangan toilet ya ada ruangan toilet dua ruangan nah ini satu dan itu satu ini satu ya ini toilet untuk cewek ini toilet untuk cewek nah ada kalau ada yang nanya toilet untuk laki-lakinya itu dimana bang oke kita nanti akan diperlihatkan mungkin ini dulu kita satu persatu dulu ya nah anda bisa juga lihat ini belum jadi belum dipasang apa ya keramik gitu ya belum dipasang keramik soalnya ya belum ada dananya gitu loh guys nah disini juga sama nah closetnya juga belum ada guys belum ada masih tertata kosong oke masih tertata kosong itu juga yang ini juga sama ini nah ini juga sama mungkin ya ini juga belum di chat tuh masih ada kayu-kayu yang menonjol ya belum belum rapi lah gitu kan disini juga banyak kayu-kayu gitu kan ya mungkin itu yang apa ya yang bener-bener membutuhkan dana yang sangat besar gitu loh oke kita lanjut lagi ke ruangan yang halaman yang berikutnya oke nah ini keramik belum dipasang guys belum dipasang nah soalnya ya dari ujung sana ya dari ujung sana itu kan kita udah kesana ya ke ruangan apa itu toilet nah ini ruangan untuk guru ya ruangan untuk guru dan asramanya ya asrama yayasan yatim piatunya nah jadi anak-anak yatim piatu ini nanti tidurnya disini sama guru gitu ya menyatu nah ini sarana untuk mengajar-mengajarnya disini ada dua ruangan ini satu oke nah ini yang ini juga satu ini di dalamnya belum belum anu apa belum disatukan ya ya maksudnya belum di itu oke gak kelihatan sorry soalnya ini kuncinya gak ada jadi ini masih menyatu satu ruangan gitu ya nantinya akan insya Allah akan di akan disekat gitu ya akan di belah dua gitu yang ini satu yang disebelah sana satu oke nah kita lanjut ke ruangan yang sana toilet laki-laki oke nah guys ini ruangan yang sebelahan dengan toilet laki-laki nah disini ini toilet untuk laki-laki nah ini ruangan bukan ruangan jadi ini halaman belakang atau halaman pinggir dari yayasan kalian ada yang tanya bang kan itu udah dicat benar ini baru dicat satu aja cuman pinggirnya aja dikatakan apa untuk simbolis aja supaya mempercantik doang oke nah disini juga belum di anu apa belum dibereskan nah kita lanjut lagi ke ruangan toilet yang ini nah disini ada ruang dua ruangan ya kita mulai dari yang ini dulu ada dua ruangan nah ini toilet untuk kaki-laki untuk kaki-laki jadi ada dua ruangan nah ini belum dipasang keramik dan juga belum dipasang kloset disana ya dan belum dipasang untuk bak mandi segala macemnya belum nah anda juga bisa lihat lagi dalamannya ini belum tertata rapi guys gitu kan belum dicat belum didempul belum di apa-apa nah kalau disebelah sana juga sama ini belum dicat dindingnya sana sini sini juga nah kalau lantainnya juga sama ini belum dipasang lantai atau keramik ya nah dari sana ke sini ini juga toilet juga sama ini nah ini juga banyak kayu-kayu guys oke guys nah kita kan udah dijelasin dari sana sampai ke ujung sini ya sampai ke dekat toilet yang laki-laki ini memang belum dipasang keramik atau lantai ya nah yang tadi gue jelasin pinggir-pinggir yang akan dipasang pagar itu nah dari ujung sana ya kita udah lihat tadi dari lahan untuk pembuatan apa dapur ya nah dari sana sampai ke ujung sini guys nah sampai ke ujung sini ini ini akan dibuat pagar setinggi berapa meter ya 1 meter lah kalau gak salah 1 meter katanya nah ini akan dibuat pagar dan disini juga akan di keramik dan akan di lantai lagi tapi kan kita pending dulu semuanya ya dari sana sampai ke toilet yang laki-laki ini kita pending dulu itu saja yang kita bisa dijelaskan ini belum tetap rapi dan masih berantakan keadaannya dan ya fuck you ini ada tangga kenapa dia ada disini he tolol ini bekas siapa ini tangga oke sekian dulu yang gue bisa dijelasin mungkin lebih detailnya lagi gue akan tanya-tanya lagi ke ketua yayasan disini ya oke sekian dulu dari saya kalau suka video ini tinggal like kalau gak suka tinggal dislike jangan lupa subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari gue oke nah jangan lupa juga untuk para donatur yang menginginkan sedikit menyumbang gitu ya untuk proses pembangunan asrama yatim piatu abaruk al-baruk ini silahkan menghubungi nomor nanti gue taruh di description ya di bawah ini atau nanti gue akan ditulis disini disini mungkin disini 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 nanti gue akan tulis nomor rekening serta nomor telepon serta alamat yayasan ini oke sekian dulu dari saya wabillahi topi dayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat selamat menikmati